berkabung ya bergabung bergabung ya dan disini ada just wish? oh udah saya lagi belajar callback aman bos itu yang muda andai itu tadi juga ada ma'am udah gausah alhamdulillah guys di s pro ada program baru guys namanya aman bos nah disini ada nah nanti main kita bareng sama macdenny kita hitam hitam aman bos berkabung ya bergabung oh iya kita bergabung tapi kita juga kan lagi berkabung kan karena apa tuh? karena banyak orang yang istilahnya memberikan sebuah kebencian menebarkan kebencian betul-betul berkabung kan dan disana ada josh luis ya kas? saya jadi bintang tamu untuk bintang pertama bintang tamu terimakasih pak jarwo untuk program baru ini siap terimakasih pak jarwo nanti katanya 2024 belum ada yang calling oh iya belum ada yang calling capres juga tapi calon yang di press oh oke yang betul kan? emang gak selesai udah ada? ada katanya sama pak jarwo tapi gak tau nih oh mudahan mudahan lah ya baru kemarin baru telepon-teleponan lah kemarin lah gila di salah satu itu ya sekarang udah mulai berunculan sekarang amin 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 ya pokoknya kalian harus pantengin S Pro nanti ini konsepnya luar biasa nanti aku akan liatin setnya kayak gimana ya terus nanti bentuknya kalau kalian mau tau kalian nonton aja di S Pro oke dan disini ada Josh Swiss bro udah tadi pak oh udah udah tadi pak saya mau belajar callback ya gitu ya guys ya nanti kita lihat ya seperti apa hello hello mbak Fena mbak Fena terimakasih sudah hadir di S Pro terimakasih aduh keren banget ini programnya nanti gantiin ya iya siap pokoknya nanti kita lihat tayangannya di S Pro ya guys ya iya mbak Fena iya subscribe juga punyanya mbak Fena Fena Melinda Channel nah nanti ada saya di channelnya terimakasih mbak Fena sukses terus iya nah itu dia guys tadi kita istirahat dulu sekarang nah guys bintang tamu aku kali ini adalah Kang Sule terimakasih mbak Fena seru banget ya jadi buat kalian nonton S Pro S Pro apa nama ini acaranya acaranya aman bus aman bus iya jadi aku jadi bintang tamunya dan nonton juga Fena Melinda Channel ada Kang Sule ada saya nanti mantap makasih mbak Fena thank you guys nah itu dia guys dan kita selesai di selesai di selesai di selesai di selesai di iya alhamdulillah sukses banget ya oke jadi mniej udah rame ini rame begini guys aduh gimana bagaimana menurut anda program ini Ini program yang sangat menghibur menurut saya. Jadi bukan hanya terhibur, di dalamnya kita bisa mendengarkan ketua-ketua dari Pablo S. Dogger. Oh jadi ada si Pablo S. Dogger? Ada si Pablo S. Dogger. Jadi bentuknya kayak gimana nih? Tokshow atau gimana? Ini tuh tokshow, jadi semi-tokshow. Jadi di dalam tokshow yang dikemas ke sebuah adegan dimana nanti tamu-tamunya itu datang untuk meminta bantuan kepada Pablo Escobar, seorang godfather. Nah tokshownya itu ya membahas tentang kehidupan pribadinya dia atau tentang perjuangannya dia? Semuanya, disini akan dibahas semuanya. Itu yang bakal menarik menurut saya. Nah disitu kan ada cewek seksi. Sebagai asisten itu untuk apa? Biar semangat aja pulang. Biar semangat. Biar penonton juga ada yang suka yang seksi-seksi gitu. Betul. Ya menambah keindahan lah. Menambah keindahan. Memanis lah ya. Memanis lah gitu. Papais pengelekan lagu. Hei. Bina lagu. Aduh manis. Bro. Itu harus dinyanyi nanti dong. Pablo harus nyanyi dong lagu itu. Nanti ya. Saya suka lupa, kadang-kadang kadang ada ingatin. Tapi ketika ada aspirin tuh Pablo rasanya gimana sih? Ya biasa aja. Itu kan namanya pekerjaan ya. Oh pekerjaan ya. Jadi kita tuh harus profesional. Oh gitu ya. Kita tidak bisa menolak apa yang ditawarkan oleh produser. Si Wandi gitu ya. Ya iya iya. Sebetulnya yang pengen itu si Wandi. Hahaha. Randy ya. Randy nih memang nih. Rasanya kan sebagai pemain dan eksekutif produser. Kalau kita sebagai pemain saksa aja. Derim aja ya. Iya. Jangan menolak apa yang diarahkan sama produser. Yang terpenting kan kita tetap bisa menjaga hati untuk si Dia. Ya mana nih hati mana nih? Ya kan lu punya si Dia. Gak punya si Dia. Ada. Iya. Ada lah. Saya akan selalu jaga walaupun memang ini godahan terberasa. Apalagi saya baru dikirimkan. Hahaha. Harapan anda untuk program ini? Semoga program ini panjang ya. Bukan karena saya dapat duit dari sini panjang tuh biar memberikan edukasi yang menarik aja pada masyarakat. Ya tapi minimal ada sesuatu yang bisa diambil sama masyarakat walaupun hanya bercandaan. Betul sekali ya. Ya ada pilihan tontonan lah bagi masyarakat ya. Jadi mungkin bosen dengan tontonan ini bisa beralih kesini. Insya Allah di sini tidak akan bosen. Jangan beralih. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Pak Yusuf. Tadi juga dibantu guys ada Vivi di sini. Vivi makasih ya. Sama-sama Pak. Sudah dibantu di program barunya di Espro. Ya sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya itu Vivi juga tadi bantu. Bapak mau kemana? Ini susul nih. Susul mah. Tadi. Oh bapak bareng sama dia? Itu yang muda. Anda itu selalu fitnah nggak ada. Tadi bareng supirnya dia. Ya udah guys. Apa? Channelnya apa? Anda itu? Jangan lupa buat channel. Jangan lupa. Jangan lupa di subscribe ya guys. Biar semangat. Dia lagi males bikin konten. Jadi seadanya sekarang saya tonton tuh. Tadi juga ada maham. Udah nggak usah. Alhamdulillah. Kenapa di not. Oke guys. Kita sedikit cerita ya guys. Jadi ini program ini. Ini menceritakan tentang mafia. Mafia-mafia komedi lah. Dan ini juga di negara komedi. Beberapa bintang tamu. Ini sebetulnya talk show. Tapi dibalut dengan komedi guys. Tapi bentuknya yang agak berbeda. Jadi seorang mafia yang nanya-nanya tentang bintang tamu. Terus tentang politik. Yang jelas nggak Sarah dan agama ya guys ya. Kita hanya di sini hanya di program ini hanya tertawa-tawa. Bercanda-canda. Ya seru-seruan lah. Tapi gayanya kita gaya-gaya mafia gitu lah guys ya. Yang jelas buat kalian yang penasaran. Kalian bisa menuju ke S Pro. Guys ya. Jangan lupa di subscribe juga ya. Dan jangan lupa di subscribe juga. Okay. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Mantap. Halo.